selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua selamat datang di acara sosialisasi kegiatan pengukuran kesesuaian penggunaan BMN dan standar barang standar kebutuhan atau SBSK tahun 2021 hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, salam sehat semuanya ya meskipun via online namun tidak menyuruhkan semangat kita untuk bisa berkumpul dan berbagi pengetahuan khususnya terkait dengan sebuah kegiatan yang cukup baru yaitu kegiatan pengukuran kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK beberapa waktu lalu, tepatnya di tahun 2020 kemarin KPKN Yogyakarta telah mengirimkan surat kesatuan kerja khususnya di Satkar di lingkungan Kementerian Keuangan terkait dengan evaluasi kinerja ini mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya nih ya apa sih kesesuaian penggunaan BMN itu? kenapa sih harus disesuaikan dengan SBSK? apa sih SBSK itu? nah, mudah-mudahan semua pertanyaan ini akan dijawab tuntas pada hari ini namun sebelum memasuki acara izinkan saya, Sertifazari akan memandu kegiatan virtual kita pada pagi hari ini sampai dengan selesai nanti baik, demi kelancaran acara saya akan membacakan sedikit tata tertib yang akan kita sepakati bersama ya yang pertama peserta dimohon untuk menonaktifkan mikrofon kecuali pada saat akan mengajukan pertanyaan atau masukkan secara langsung admin akan menonaktifkan fitur mikrofon pada saat acara berlangsung kecuali nanti peserta yang akan bertanya ketiga, peserta diharapkan untuk mengaktifkan video yang keempat peserta diharapkan untuk melakukan presentasi kehadiran melalui link yang akan kami bagikan di kolom chat dan juga nanti di akhir acara bisa kami mohon untuk semua peserta dapat mengisi kuesioner untuk evaluasi kegiatan hari ini yang kelima peserta dapat melakukan pertanyaan atau masukkan melalui raise hand pada saat sesi tanya jawab sudah dimulai keenam, sesuai dengan edaran gubernur DI tepat pada pukul 10 nanti acara akan kami introduksi sesaat untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia demikian sudah jelas nih Bapak Ibu baik, untuk mengalami acara kita maka lebih alangkah baiknya jika kita membaca basmullah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim baik, izinkan saya mulai dengan sedikit pantun ya air perigi tanah berasap nak buat gulai selamat pagi sudah siap mari kita mulai baik, bapak-bapak ibu yang kami cintai dengan semangat kebangsaan dan cinta tanah air mari sejenak kita dengarkan bagi menuguri melalui tayangan berikut ini selamat pagi 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 ini akan ada biaya-biaya lain yang mengikuti misalnya saja pemeliharaan kemudian ada biaya lain mungkin pemeliharaan itu ada listriknya bertambah mungkin kita harus menggaji pembantu misalnya begitu untuk membersihkan itu kalau rumah ilustrasinya begitu coba sekarang kita alihkan ilustrasi itu kepada kantor kita yang selama ini yang kita gunakan adalah BMN barang milik negara dari perencanaan yang selama ini belum menggunakan belum menggunakan standar yang benar maka Kementerian Keuangan ini mencoba bahwa pada saat kita melakukan perencanaan pengadaan barang milik negara sudah harus disesuaikan penggunaannya dengan standar biaya standar kebutuhan kenapa ini menjadi penting karena suaranya ilang oke kepencer maaf jadi kenapa ini menjadi penting saya ulangi bahwa banyak aset BMN kita selama ini ternyata banyak yang tidak digunakan atau underutilized atau juga kemudian secara penganggaran menjadi tidak efektif penganggarannya tidak efisien penggunaannya jadi untuk menghilangkan itu semua di dalam semangat mengelola BMN agar nanti menjadi atau dapat memberikan kontribusi yang lebih terhadap penerimaan negara maka kita dari awal dari siklus awal perencanaan harus sudah menggunakan kesesuaian pengukuran penggunaan BMN dengan SBSK ini nah nanti mungkin akan dikupas apa sih bagaimana caranya mengukur SBSK itu seperti apa kemudian setelah itu tidak lanjutnya seperti apa nah Bapak Ibu yang kami hormati semangat ini harus kita pupuk bersama-sama baik kami sebagai pengelola maupun Bapak Ibu sebagai pengguna karena duet ini menjadi penting pengelolaan BMN tidak akan lepas tanggung jawab baik itu dari pengguna maupun pengelola terakhir kami sampaikan bahwa untuk mencapai BMN yang memberikan kontribusi kepada negara tentu kita harus mempunyai semangat yang sama penggunaannya harus terus menggunakan highest and the best use jadi ketergunaannya itu memang yang terbaik dan dengan nilai yang bagus maksudnya gitu kesesuaiannya harus tepat sehingga tidak ada anggaran yang poros lagi dan sekarang seandainya ada BMN yang tidak dimanfaatkan maka akan kemudian disesuaikan cocoknya buat apa sehingga nanti penggunaannya akan lebih optimal lagi syukur-syukur bisa menghasilkan penerimaan negara jadi itu Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan ilustrasi tadi untuk memudahkan kita meng-capture apa itu pengukuran kesesuaian standar penggunaan BMN dengan SBSK itu jadi semangatnya adalah bagaimana mengelola BMN dengan baik ingat selalu bahwa kita punya prinsip di dalam pengelolaan BMN adalah 3T ya 3T itu berarti kita harus tertip administrasi tertip fisik dan tertip hukum nah itu semangat yang ingin kita bawa kita tularkan kepada teman-teman semua agar di dalam pengelolaan BMN kita akan menjadi lebih optimal saya kira demikian yang saya sampaikan terima kasih mohon maaf tetap semangat karena pagi ini cukup cerah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada mbak baik terima kasih ibu ini kita berikan applause dulu oke bagaimana bapak ibu sekalian masih semangat ya sekarang di kanan dan kiri saya sudah ada narasumber kita pada pagi hari ini yang pertama ada ibu Maria Mujayani dan ada ibu Suprabawati ya sekarang saya persilahkan kepada bapak ibu sekalian untuk mengambil posisi duduk yang paling nyaman karena hari ini ibu Maria Mujayani terlebih dahulu akan memberikan seluruh pengetahuan yang dimilikinya terkait materi kita pada pagi hari ini baik ibu Maria Mujayani apa kabar pagi ini baik Alhamdulillah baik ya sehat-sehat semua ya baik sudah siap dengatan ini ya ibu oke waktunya kami persilahkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam selamat pagi bapak ibu tetap semangat ya di pagi yang cerah ini kami dari KPK dan juga mau memberikan sedikit informasi terkait dengan standar barang dan standar kebutuhan namun sebelumnya kami kami ucapkan terima kasih kepada ibu marhani rumiaseh kepala KPK NL Yogyakarta atas sahabatannya serta dukungannya kepada kami di lingkungan KPK NL Yogyakarta untuk tetap melaksanakan pengelolaan BMN secara baik kami ucapkan terima kasih juga kepada bapak ibu yang sudah berkenan hadir mengikuti acara kami yaitu sosialisasi terkait standar barang dan standar kebutuhan lanjut ke slide mas nah disini nanti ada dua materi yang pertama terkait sistematika PMK 172 yang nanti akan saya sampaikan kemudian yang kedua nanti ada Mbak Probo yang mau menyampaikan yang terkait implementasi SPSK dalam langkah melakukan pengukuran BMN yes untuk PMK 172 ini merupakan PMK yang fresh gitu ya yang baru terbit di tahun 2020 nah ini mengatur tentang standar barang dan standar kebutuhan BMN nah latar belakangnya ini kenapa terbit PMK 172 nah ini pertama ada arahan presiden ini dalam rapat karna terbatas yang memberikan arahan untuk melakukan simplifikasi regulasi peraturan peraturan di tingkat kementerian ataupun lembaga kemudian latar belakang yang kedua ini ada keterbatasan SPSK jadi yang sebelumnya itu baru diatur SPSK tentang tanah rumah negara bangunan rumah negara tanah kantor pemerintah bangunan kantor pemerintah serta alat angkutan dinas bermotor nah nanti di PMK yang baru ini ada penambahan SPSK dan penajaman penajaman SPSK nya kemudian yang ketiga dalam rangka efisiensi dan efektivitas perencanaan BMN kemudian yang keempat penyempurnaan peraturan terkait SPSK PMN ini mohon maaf bapak ibu jelas ya suara saya karena kami memakai master semua ini karena untuk prokes ya nanti mohon kalau tidak jelas bisa chat di via ini jelas terima kasih nah ini simplifikasi dari PMK SPSK ini penggabungan dari dua PMK yang sebelumnya mungkin bapak ibu di lingkungan satger sudah menerapkan ya sebelumnya ada dua PMK terkait SPSK tanah bangunan gedung negara yaitu PMK 248 tentang SPSK bangunan tanah dan bangunan kemudian ada PMK 76 itu tentang SPSK alat angkutan darat bermotor nah ini di PMK yang baru ini dilakukan penggabungan dua PMK terdahulu tadi kemudian ada penambahan dan penajaman terkait tanah dan bangunan ruang pendidikan tempat persidangan dan ruang tahanan jadi yang sebelumnya di PMK yang terdahulu belum diatur di PMK yang sekarang ini diatur kemudian ada SPSK terkait kendaraan jabatan dan kendaraan operasional nah ini nanti yang akan kita bahas ke depan lanjut nah ini untuk di PMK nya tadi jadi ada menimbang mengingat dan batang tubuh nah ini kita skip aja nah ini untuk definisinya SPSK tadi apa yang mau kita bahas ini standar barang dan standar kebutuhan BMN merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi pengguna barang atau kuasa pengguna barang dalam menyusun perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan jadi berupa tanah dan atau bangunan dan selain tanah dan atau bangunan jadi apabila kita mau mengadakan pengadaan gedung misalnya itu ada standarnya yang sudah diatur di peraturan Menteri Keuangan 172 ini nah nanti ada spesifikasinya berdasarkan kriteria-kriteria yang akan kita tetapkan misalnya suatu satuan kerja unit eselon 3 mau mengadakan eh pembangunan gedung gedung kantor nah itu harus ada nanti ada di standar barang standar kebutuhannya itu spesifikasi yang harus dipenuhi jadi tidak asal ini membangun luasnya berapa nanti ada di PMK itu nah ini untuk ruang lingkup PMK SBSK BMN untuk pengadaan BMN ini objeknya yang diatur itu ada tanah bangunan gedung kantor nah disitu ada penambahan ruang kerja bersama yang sebelumnya belum diatur kemudian ada tanah bangunan rumah negara tanah bangunan ruang pendidikan tempat persidangan ruang tahanan ini untuk teman-teman yang disatur kementerian hukum dan HAM ya nah itu yang ini ada penambahan dan penajaman di PMK yang sekarang kemudian ada SBSK selain tanah bangunan berupa kendaraan jabatan yang dipakai oleh pejabat ya ini untuk kendaraan jabatan kemudian ada SBSK berupa kendaraan operasional nah yang sebelumnya di PMK sebelumnya itu baru diatur untuk yang kendaraan jabatan nah di PMK yang baru ini ditambah ada kendaraan dinas operasional nah seperti yang kita tahu kendaraan dinas jabatan itu yang melekat di jabatan jabatan pejabat negaranya kemudian kalau kendaraan operasional itu yang digunakan untuk operasional sehari-hari satuan kerja nah SBSK untuk pengadaan tanah itu diatur untuk tanah bangunan itu batasan tertingginya untuk luas tanahnya berapa luas bangunan berapa dan jumlah unit bangunan yang berapa maksimalnya kalau untuk selain tanah bangunan itu diatur batasan tertinggi jumlah kebutuhan dan spesifikasi BMN-nya misalnya untuk pejabat Eselon 3 nah itu kendaraan dinas jabatannya harus spesifikasinya berapa CC nah itu nanti diatur di aturan ini kemudian untuk pemeliharaan yang dipelihara itu BMN berupa tanah bangunan selain tanah dan bangunan SBSK untuk pemeliharaan ini didasarkan pada kebutuhan tiap unit jadi dan mengacu pada standar biaya masukan jadi tiap BMN kemudian yang dilakukan pemeliharaan tadi BMN yang dalam kondisi baik dan rusak ringan jadi apabila BMN tadi dineracanya atau disimaknya kondisinya rusak berat itu tidak bisa diajukan untuk pemeliharaan BMN nah ini nanti kalau Bapak Ibu mengajukan rencana kebutuhan BMN itu tetap harus Bapak mengupdate kondisi terkini asetnya tadi yang mau dipelihara misalnya kendaraannya kondisinya sudah rusak berat nah tapi disimak masih rusak ringan nah itu harus diubah kondisinya dulu jadi yang kondisinya rusak berat itu tidak bisa diajukan untuk pemeliharaan nah karena BMN yang kondisi rusak berat itu sendiri spesifikasinya kan yang sudah 30% tinggal 30% kondisinya gitu jadi kalau untuk dipelihara atau diperbaiki itu malah membebani APBN jadi lebih besar biaya pemeliharaannya dan tidak efektif dan efisien nah itu untuk pemeliharaan kemudian pengecualian SBSK untuk pemeliharaan BMN ini tidak dilakukan untuk BMN yang dalam status penggunaan sementara nah misalnya bidung kantor KPKNL digunakan sementara oleh Satker Direkturat Jenderal Pajak misalnya nah itu penggunaan sementara tadi yang memelihara kalau emang lebih dari 6 bulan itu Satker yang menggunakan itu jadi Satker KPKNL tidak mengajukan biaya pemeliharaan kemudian penggunaan dioperasikan dioperasionalkan pihak lain ini sama yang memelihara yang mengoperasionalkan tadi BMN yang dimanfaatkan misalnya ada satu gedung atau satu bangunan disewani oleh pihak bank untuk kantor operasionalnya selama 3 tahun misalnya nah itu yang melihara atau melakukan pemeliharaan itu dari pihak ketiganya tadi yaitu dari pihak bank jadi untuk pemeliharaan ada pengecualian yang tidak yang bisa dijadikan dasar untuk apabila bapak ibu nanti mengajukan pemeliharaan melalui RKBMN ok anggal lanjut nah ini untuk pengaturan tadi SBSK ini apabila satger itu berada di luar negeri maka standar barangnya memperhatikan standar barang yang di luar negeri tapi tetap memperhatikan ketersediaan anggaran di satger tersebut nah karena ini beralih ya dari PMK lama ke PMK yang baru ini ada ketentuan peraliannya jadi BMN yang telah ada itu tetap dapat digunakan oleh satger jadi PMK yang baru ini berlaku untuk perencanaan kebutuhan nanti untuk 2023 yang diajukan bapak ibu di tahun 2021 ini kemudian penelaan maupun penyusunan RKBMN yang sudah dilaksanakan satger dan sudah disetujui oleh BJKN itu tetap berlaku dengan menggunakan PMK yang lama tadi 248 maupun PMK 76 jadi PMK 272 ini untuk perencanaan kebutuhan untuk yang di tahun 2023 yang akan diajukan bapak ibu di tahun ini 2021 karena perencanaan kebutuhan sendiri 2 tahun sebelum tahun anggaran berjalan ini lanjut nah ini untuk sistematika lampirannya ya di PMK tadi sebagian besar itu ada di lampiran jadi ada klasifikasi gedung bangunan kemudian tanah itu nanti bisa bapak ibu lihat di lampirannya jadi ada spesifikasi spesifikasi apa yang harus dipenuhi ya lanjut ini nanti kalau ada pertanyaan disimpan dulu bapak ibu di akhir acara nanti kita akan ini ya untuk saya si tanya jawab ya ini akan saya jelaskan satu-satu terkait klasifikasi bangunan judung negara jadi bicara tentang bangunan itu ada bangunan sederhana dan bangunan tidak sederhana jadi nanti ada spesifikasinya sendiri bangunan sederhana itu untuk kantor yang tipe apa nanti di apa di PMK ini dibahas jadi bangunan sederhana itu bangunan dengan spesifikasi teknis yang tentu sederhana dan tidak kompleks gitu dan tidak bertingkat atau memiliki lantai paling tinggi dua lantai ini untuk bangunan sederhana luas tanah keseluruhan kurang dari 500 meter kemudian masa penjamin kegagalan adalah 10 tahun kemudian standar luas bangunan yang tidak dapat digunakan itu ditetapkan 20% dari luas bangunan bruto jadi nanti ada dead space misalnya tanggal lift dan lain-lain yang tidak dihitung atau tidak bisa digunakan diutilisasi itu sekitar 20% itu untuk bangunan sederhana kemudian ada bangunan tidak sederhana nah disini spesifikasinya teknis bangunan tersebut tidak sederhana memiliki kompleksitas dan teknologi yang tidak sederhana serta masa penjaminan kegagalan paling singkat 10 tahun jadi ini 10 tahun ke atas nah untuk bangunan tidak sederhana sendiri itu dibagi dua ada bangunan tidak sederhana bertingkat rendah dan bangunan tidak sederhana bertingkat tinggi kalau untuk bangunan tidak sederhana bertingkat rendah itu paling tinggi 4 lantai luas lantai lebih dari 500 meter dan standar luas bangunan yang tidak diutilisasi tadi 25% jadi nanti untuk penghitungan penerapan FBSK nya itu ada 25% bangunan yang tidak bisa digunakan atau diutilisasi itu untuk bangunan tidak sederhana bertingkat rendah kemudian yang ketiga bangunan tidak sederhana bertingkat tinggi ini yang bertingkat lebih dari 4 lantai kemudian sarana dan prasarana bangunan tersebut sudah lengkap dan standar luas bangunan yang tidak dapat diutilisasi atau tidak dapat digunakan tadi tentu lebih besar sebesar 30% dari luas bangunan bruto seperti itu lanjut nah ini untuk bangunan gedung kantor ini ada beberapa klasifikasi yang bisa Bapak Ibu terapkan untuk apa menentukan tadi SK yang harus dipenuhi gitu dalam rangka pengadaan bangunan gedung kantor klasifikasi yang pertama itu yaitu bangunan tadi sesuai dengan penggunanya penggunanya siapa itu ada beberapa tipe untuk gedung kantor tipe A sampai tipe E2 jadi untuk tipe A itu kantor lembaga negara kemudian tipe B kantor menko menteri negara LPNK ini contohnya kantor kantor di kementerian lembaga Bapak Ibu di tingkat pusat ini tipe B kemudian yang tipe C ini kantor pejabat setingkat eselon 1 nah ini di dirjen atau di sesdjen di kementerian lembaga kemudian yang tipe D itu kantor pejabat setingkat eselon 2 kanwil atau balai besar seperti itu jadi kemungkinan yang ada di daerah itu yang di unit vertikal itu paling tinggi itu tipe D karena yang A B C itu rata-rata di kantor pusat Jakarta gitu ya tipe D tadi untuk eselon 2 kemudian tipe E1 nah ini untuk pejabat setingkat eselon 3 ini contohnya kami di KPKNL KPKNL yang memimpin adalah pejabat setingkat eselon 3 maka tipe kantornya tadi masuk tipe kantor E1 seperti itu kemudian tipe E2 itu untuk kantor pejabat setingkat eselon 4 nah ini misalnya kalau di daerah di Jogja ini ada KUA atau UPT-UPT nah itu kan yang pejabat yang memimpin itu setingkat eselon 4 kemudian lanjut klasifikasi yang kedua itu standar bangunan sesuai dengan ketinggian bangunan tadi jadi sudah diatur di PMK ini sebelumnya sebelumnya klik lagi klik sebelumnya balik lagi nah ini untuk ketinggian bangunan untuk tipe A dan B nah tadi tipe A dan B kan untuk kantor lembaga negara dan kantor menko kementerian dan LPNK itu maksimal diatur 20 lantai jadi ini bisa sampai 20 lantai misalnya kantor kementerian keuangan itu di Jakarta itu bisa standar barang standar kebutuhannya bisa 20 lantai maksimal kemudian untuk tipe C nah tipe C tadi setingkat eselon 1 di dirjen di dirjen di dirjen atau sesjen dan lain-lain itu pejabat setingkat eselon 1 itu maksimal 8 lantai jadi di eselon bapak ibu di kantor pusat itu bisa memiliki bangunan kantor itu paling tinggi maksimal itu 8 lantai kemudian untuk tipe D kantor pejabat setingkat eselon 2 itu maksimal 8 lantai juga untuk tipe E1 pejabat setingkat eselon 3 maksimal 4 lantai kemudian tipe E2 untuk pejabat yang setingkat eselon 4 itu maksimal 2 lantai jadi contohnya di KPKNL bisa maksimal 4 lantai kalau untuk di KUA atau UPT UPT maksimal 2 lantai itu untuk standar ketinggian bangunan kemudian ada juga klasifikasi berdasarkan standar kebutuhan unit tadi jadi untuk tipe A B CD itu tidak dipatasi bisa 1 unit 2 unit tergantung kebutuhan dari kantor tersebut tapi tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi penganggaran seperti itu ya kalau untuk tipe E1 dan E2 itu satu bangunan untuk setiap unitnya jadi setingkat eselon 3 dan eselon 4 yang pimpinannya kantor yang pimpinannya setingkat eselon 3 dan eselon 4 itu standar barangnya itu satu bangunan untuk setiap unit jadi tidak ada cabangnya seperti itu jadi satu kantor satu bangunan dan untuk klasifikasi berikutnya itu ada luas bangunan jadi luas bangunan yang dijadikan standar untuk keperluan perencanaan kebutuhan adalah luas bangunan bruto jadi nanti bisa dihitung luas bangunan bruto ini tidak lepas dari standar luas ruang kerjanya misalnya untuk ruang pimpinan lembaga negara nah itu misalnya menteri itu paling tinggi bisa 223 meter ya itu untuk setingkat menteri kemudian wakil menteri bisa 102 meter nah di PMT itu sudah diatur mulai dari eselon 3 itu berapa 21 meter ruang kerjanya kemudian eselon 4 11 meter untuk pelaksana 5 meter nah nanti standar luas bangunan bruto apabila Satkar Bapak Ibu mau mengajukan pengajaan gedung tadi harus dihitung misalnya pejabatnya di kantor tersebut eselon 3 nah eselon 3 luas ruang kerjanya maksimal 21 meter kemudian eselon 4 nya di kantor tersebut ada 6 nah eselon 4 itu luas itu luas ruang kerjanya bisa 11 meter jadi 6 kali 11 66 tambah tadi 21 kemudian pelaksananya pelaksananya misalnya ada 20 20 kali 5 meter segi udah 100 nah itu di total nanti jadi luas bangunan bruto yang untuk diajukan kemudian kemudian untuk standar luas tanahnya itu 5 kali luas lantai dasar bangunan dibagi KDB jadi koefisien dasar bangunan yang berlaku di daerah tersebut dengan tetap memperhatikan rencana tata ruang wilayah jadi dalam rangka mengukur standar barang dan standar kebutuhan tanah itu diperlukan data berupa koefisien dasar bangunan nah ini di masing-masing kabupaten atau kota itu terdapat perdanya masing-masing gitu misalnya di kota Yogyakarta KDB nya beda dengan yang di Sleman itu kalau di kota 60 ya Mbak Zotia 70% 60% seperti itu nah itu itu ada di perda masing-masing kabupaten kota ini artinya kalau KDB nya 70% jadi tanah yang bisa digunakan untuk bangunan tadi paling tinggi maksimal 70% dari luas tanah tadi gitu yang bisa didirikan bangunan jadi itu di masing-masing pemerintah daerah di kota atau kabupaten itu sudah menerbitkan sendiri jadi aturan terkait koefisien dasar bangunan dan tetap memperhatikan tadi rencana tata ruang wilayah di kabupaten dan kota tersebut ini untuk SBSK gedung kantor lanjut nah ini sekarang bicara tentang SBSK gedung rumah negara nah sama seperti gedung kantor tadi ada klasifikasi tertentu untuk rumah negara itu untuk pertama klasifikasi sesuai penggunanya nah ini kalau di gedung kantor tadi ada tipe A sampai E2 nah ini di rumah negara itu ada klasifikasinya klasifikasinya sama cuma ada tambahan ini tipe khusus nah tipe khusus ini untuk pimpinan lembaga negara misalnya menteri atau ya kementerian setikat kementerian gitu kemudian untuk tipe A itu rumah negara untuk pejabat setingkat E1 dirjen di atau dirjen di kantor pusat kemudian tipe B itu rumah negara pejabat setingkat E2 nanti kalau kita bicara di tingkat daerah misalnya di Jogja ini pasti yang ada ini kalau sesuai standar barang standar kebutuhannya itu mulai tipe B karena tipe khusus itu nggak ada ya karena di tingkat pusat itu sama tipe A ini karena pejabat setingkat E1 nah kalau di daerah itu adanya mulai tipe B jadi rumah negara pejabat setingkat E2 kemudian yang tipe C itu rumah negara pejabat setingkat E3 kemudian tipe D pejabat setingkat E4 tipe E setingkat E5 ini untuk rumah negara tadi kemudian diatur juga standar ketinggian bangunan jadi kalau untuk rumah negara tipe khusus tipe A tipe B paling tinggi dua lantai kalau tipe C tipe D tipe E itu satu lantai jadi untuk eselon 2 itu masih bisa dua lantai tapi rata-rata di Jogja kita jarak ya menemui rumah negara yang dua lantai rata-rata satu lantai ada beberapa ada beberapa ya karena untuk eselon 2 masih bisa dua lantai tadi kemudian untuk standar kebutuhan unit kalau untuk rumah negara disini kebutuhannya tidak diatur jadi sakit Bapak Ibu apabila akan mengajukan tadi pengadaan gedung rumah negara itu harus melakukan pembahasan dulu dengan instansi atau unit yang bertanggung jawab di bidang PU gitu jadi ada instansinya di Kementerian Pekerjaan Umum gitu kemudian untuk standar luas bangunan di SBSK 172 ini diatur kalau tipe khusus tadi maksimal 400 meter yang tipe khusus tadi ada untuk menteri dan setingkat gitu kemudian untuk tipe A untuk dirjen itu paling tinggi luasnya 250 meter tipe B ini setingkat echelon 2 ya itu 120 meter tipe C setingkat echelon 3 itu 70 meter tipe D setingkat echelon 4 50 dan tipe E setingkat echelon 5 atau pelaksana itu 36 nah kalau berdasarkan luasnya ini jadi kalau untuk pejabat setingkat echelon 2 nah ini kan luasnya 120 ya nah ini harusnya ini ya berdasarkan standarnya itu kan ya di provinsi DI ini paling tinggi 120 namun berdasarkan kenyataan di lapangan ya di kami sudah melakukan pengukuran beberapa saktor sudah kita lakukan pengukuran mungkin Bapak Ibu juga sudah apa ada yang ya kita sudah kunjungi ya teman-teman dari KPKNL nah itu ada yang luasnya udah 250 meter misalnya nah itu karena itu mungkin bawaan dari dulu ini dapat hebah Bu dari pihak ketiga misalnya atau ini udah dari dulu bangunnya udah dari tahun 70an kita juga enggak tahu seperti itu nah itu nanti kalau untuk yang berlebih-berlebih seperti itu nanti bisa dilakukan optimalisasi nanti akan dibahas lebih lanjut di belakang gitu tapi ini kan standar yang sebenarnya harus diputuhi oleh satuan kerja tadi ya kemudian standar luas tanah nah untuk tipe khusus tadi kan untuk bangunannya 400 meter ya nah ini untuk tanahnya itu bisa maksimal 1000 meter persegi kemudian untuk tipe A yang bangunannya 250 tadi tanahnya 800 meter persegi ini maksimal standar maksimal ya jadi bisa kurang seperti itu dari itu sesuai kebutuhan tadi kemudian untuk tipe B tipe B tadi setingkat eselon 2 ya tanahnya maksimal 350 meter kemudian untuk tipe C setingkat eselon 3 itu 200 meter persegi tipe D 120 meter persegi dan tipe E 100 meter persegi yang lanjut nah ini ada penambahan penambahan pengaturan terkait bangunan gedung pendidikan yang di PMK sebelumnya itu belum diatur jadi yang sebelumnya untuk tanah dan bangunan kantor pemerintah sama tanah dan bangunan rumah negara sekarang di PMK yang baru ini ditambahi pengaturan untuk standar tanah dan bangunan gedung pendidikan nah disini tentu ada klasifikasinya sendiri jadi untuk bangunannya itu yang pertama itu berdasarkan penggunanya jadi pendidikan seperti yang Bapak Ibu ketahui kan ada bangunan pendidikan jenjang pendidikan dasar tentu beda dengan jenjang pendidikan menengah standarnya kemudian beda juga dengan jenjang pendidikan menengah atas dan kejuruan dan kejuruan karena di kejuruan tentu banyak ruang-ruang yang digunakan untuk lab atau untuk praktikum seperti itu jadi standarnya beda nah ini diatur juga di PMK yang baru ini ini untuk teman-teman satger yang ada bangunan gedung pendidikannya kemudian standar ketinggian bangunan pembangunan itu mengacu pada aturan terkait di bidang pendidikan dan tetap memperhatikan tadi rencana tata ruang wilayah jadi di disini tidak diatur spesifik tapi tetap mengacu pada rencana tata ruang wilayah tadi untuk standar kebutuhan unitnya juga tidak dibatasi jadi sepanjang memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan lahan misalnya gedung sekolah memerlukan penambahan gedung sekolah lagi karena ada penambahan jumlah murid makanya tidak dibatasi asal tadi memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas ini untuk standar luas bangunan ini luas bangunan yang dijadikan standar tadi sama jadi tetap luas bangunan bruto jadi di PMK ini diatur untuk pendidikan dasar itu persiswa tadi sekitar 2 meter persegi nah ini siswanya berapa nanti di total seperti itu kemudian ruang gurunya dan lain-lain itu diatur maksimalnya berapa jadi nanti dihitung jadi luas bangunan bruto apabila mau mengadakan pengadaan untuk bangunan gedung pendidikan kemudian untuk standar luas ruang pendidikan jika diatur tadi ruang-ruang kelas maupun ruang penunjangnya jadi misalnya untuk ruang lab itu maksimal 87 meter persegi kemudian purpose-nya sekitar 80 meter dan lain-lain nanti diatur di PMK ini untuk standar luas tanah itu rata-rata 5 kali luas lantai dasar bangunan dibagi koefisien dasar bangunan tadi jadi misalnya bangunannya 100 meter persegi jadi luas tanahnya itu bisa 500 100 dibagi KDB yang berlaku di kota atau kabupaten tempat bangunan tersebut berdiri jadi memperhatikan tetap memperhatikan KDB dan rencana tata ruang wilayah di kabupaten atau kota tempat sekolah tersebut ya lanjut ini waktunya dibatasi enggak Mbak Sukri enggak oh iya sesantainya ya Bapak Ibu nanti kalau ada pertanyaan dicatat dulu mungkin di belakang ada nanti ada hadiah ya Mbak Sukri kalau ada pertanyaan terbaik nanti kita pilih sesi tanya-jawab kemudian kita pilih untuk penanyaan terbaik dan kita kasih surprise dan lanjut ini untuk SPSK bangunan gedung tempat persidangan nah ini untuk teman-teman di Satgar Kementerian Lembaga di Mahkamah Agung nah ini misalnya di pengadilan negeri pengadilan tinggi dan lain-lain yang sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya belum diatur standar untuk gedung tempat persidangannya di Mk172 ini ada penambahan SBSK terkait gedung tempat persidangan jadi ada klasifikasi bangunannya ini berdasarkan penggunanya juga sama seperti yang tadi jadi bangunan tempat persidangan tersebut untuk peradilan umum atau untuk peradilan khusus nah untuk peradilan umum sendiri ada PT PN1A khusus PN1A dan lain-lain kemudian ada pengadilan agama ada PTA PA ya pengadilan agama kemudian ada persidangan mahkamah syariah bangunan tempat peradilan militer kemudian ada petun ini klasifikasi bangunannya tadi berdasarkan penggunanya nanti diatur di situ kemudian ada standar ketinggian bangunan jadi untuk ketentuan peraturan pergunaan di bidang pembangunan gedung negara dan di bidang peradilan ini tetap memperhatikan ketinggiannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah di kabupaten tersebut misalnya pengadilan negeri mau membangun nih gedung tempat persidangan nah di rencana tata ruang wilayahnya ini satu lantai paling tinggi misalnya misalnya ini 5 meter padahal saat ketanya pengennya pengadilan itu yang tinggi 6 meter nah itu tetap tidak bisa jadi harus tetap merhatikan tata ruang wilayah tempat bangunan tersebut nanti berdiri kemudian untuk standar kebutuhan unitnya tidak dibatasi tapi sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektivitas jadi tadi memerlukan berapa ruang persidangan nah ini tergantung di satkernya tadi di standar kebutuhannya tidak dibatasi 6 atau 7 tergantung tadi kebutuhannya butuhnya berapa di masing-masing satker nah ini untuk standar luas bangunan itu sama ya seperti yang tadi sama untuk kebutuhan sama luas tanahnya rata-rata sama 5 kali luas dasar bangunan dibagi koefisien dasar bangunan lanjut nah untuk selanjutnya ada pengaturan terkait bangunan gedung ruang tahanan nah ini untuk teman-teman di satker mahkamah agung apa ya oh di kumham ya di kementerian hukum dan ham ini ada ruang tahanan misalnya ada rutan ada lapas ada LPAS nah ini klasifikasinya ada berdasarkan penggunanya tadi mulai dari untuk rumah tahanan meliputi rutan kas 1 rutan kas 2 ada lapas lapas kelas 1 lapas kelas 2 ada lembaga penempatan anak sementara kemudian ada lembaga pembinaan khusus anak LPKA nah ini klasifikasi bangunannya nanti beda-beda ya berdasarkan penggunanya tadi untuk standar ketiga bangunan kebutuhan unit itu sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya jadi untuk kebutuhannya juga tidak dibatasi asal memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas lanjut nah ini mungkin yang paling sering dibahas ini ya untuk SBSK kendaraan jabatan ini saya sekilap saja karena nanti untuk implementasinya di tahun 2021 ini yang kita lakukan pengukuran SBSK itu sementara masih tanah tanah dan bangunan kantor pemerintah sama rumah negara sama mes nah ini untuk SBSK kendaraan ini untuk pemahaman atau sekedar informasi saja untuk bapak ibu ya jadi untuk standar barang kendaraan jabatan ini sudah diatur misalnya untuk kualifikasi A nah tadi untuk setingkat menteri nah ini standar kebutuhannya tadi bisa maksimal dua unit ini untuk setingkat menteri tapi kalau untuk wakil menteri dan kebawah eselon 1 sampai dengan eselon 4 itu maksimal satu unit itu untuk standar kebutuhan kendaraan jabatannya kemudian kalau untuk SBSK kendaraan jabatan ini ada spesifikasinya spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi apabila mau mengadakan pengadaan kendaraan jabatan misalnya untuk tipe A tadi untuk menteri ini spesifikasinya 350 cc paling tinggi ini sedan ya kemudian bisa 6 silinder bisa SUV sport utility vehicle 3500 cc 6 silinder nah ini untuk setingkat menteri kemudian yang kategori B itu eselon 1 ya setingkat eselon 1 dirjen nah itu sedan atau SUV nah kalau untuk sedan spesifikasinya 2500 cc ini paling tinggi kemudian SUV 3000 cc kemudian untuk kualifikasi C nah C ini untuk eselon 2 misalnya untuk kakanwil nah itu bisa sedan 2000 cc atau SUV 2500 cc nah ini untuk merek-mereknya mungkin Bapak Ibu mah lebih paham ya SUV dan MPV atau dan lain-lain ya itu nanti bisa dicek jadi ini standar maksimal apabila Bapak Ibu mau mengadakan pengadaan kendaraan jabatan untuk tipe D untuk tipe D ini setingkat eselon 2A oh iya setingkat 2A SUV SUV 2500 cc kemudian yang tipe E itu setingkat 2B 2B untuk yang eselon 3 itu kualifikasi F nah eselon 3 misalnya kepala kantor itu bisa MPV MPV 2000 cc bensin atau 2500 cc diesel kemudian yang tipe G itu untuk yang kantornya tadi yang mimpin setingkat eselon 4 nah misalnya kantor KUA atau UPT UPT nah itu bisa MPV maksimal 1500 cc atau sepeda motor nah namun yang untuk eselon 4 sendiri ini ada kualifikasinya apabila kantornya tadi misalnya KUA tadi membawahi lingkup di bawah satu kurang dari satu kabupaten misalnya cuma satu kecamatan nah itu tidak boleh dapat MPV jadi dapatnya cukup sepeda motor jadi kalau dia membawahi satu kabupaten minimal atau lebih itu baru bisa kendaraan MPV 1500 cc itu misalnya Pak Wahyu Xenia ya Pak ya 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 nah kalau untuk membawahinya cuman beberapa kecamatan nah itu cukup naik sepeda motor aja Bapak Ibu lebih ini ya lebih cepat keliling-keliling seperti itu lebih kirit dan ini ya seger lebih seger seperti itu nah kalau ini misalnya ada kepala kantor Bapak Ibu misalnya nah ini kantornya setikat eselon 4 cuman membawai tiga kecamatan tapi kepala kantornya mobil nah ini nggak bisa jadi nanti disodorin aja PMKnya tapi saya yakin di kantor Bapak Ibu sudah dan menerapkan sudah tertib untuk pengadaan kendaraan dinas jabatannya lanjut nah ini untuk pengaturan kendaraan operasional ini juga baru yang sebelumnya di PMK yang lama itu baru pengadaan kendaraan dinas jabatan jadi yang di PMK 172 ini sudah ada penambahan dan penajaman terkait kendaraan operasional jadi kendaraan operasional tadi tentu tetap memperhatikan jenis jabatan apa pimpinannya tadi misalnya untuk kendaraan yang berasal dari oh iya ini nah ini misalnya untuk setingkat eselon 1 atau kantor pusat nah ini bisa mobil kendaraan operasionalnya bisa mendapatkan mobil sesuai dengan jumlah jabatan eselon 3 nya misalnya dirjen di tingkat dirjen di eselon 3 nya ada 6 nah itu kendaraan operasionalnya bisa maksimal tambah tambah satu ya bisa maksimal 7 jadi sejumlah eselon 3 plus 1 baik karena sudah jam 10 kami jeda sebentar untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya Hanli ya o as ya ada di di sed 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 selamat menikmati 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 diterbitkan ini, karena biar nanti Bapak-Ibu bisa melakukan self-assessment ya, di lingkungan kantor Bapak-Ibu. Tadi sudah sesuai dengan standar barang, standar kebutuhan atau belum? BMN di kantor Bapak-Ibu. Ini gimana kalau tadi belum sesuai? Nah ini di kami nanti bisa kita bersama-sama ya bisa kita lakukan pendampingan apabila terdapat tadi BMN belum sesuai SBSK nanti bisa dilakukan optimalisasi Nah untuk di tahun 2021 ini KPKNL bekerja sama nanti dengan Bapak-Ibu yang kami undang itu selaku satker yang menjadi target ya, untuk pengukuran SBSK, nanti kita bersama-sama melakukan pengukuran standar barang dan standar kebutuhan, terutama untuk tanah dan bangunan kantor pemerintah serta tanah dan bangunan rumah negara nanti hasilnya ini apabila berdasarkan penghitungan kita ya, ini belum optimal ternyata masih kurang dari 75% dari tanah atau bangunan tadi yang diutilisasi atau digunakan ini bisa dilakukan optimalisasi melalui penggunaan maupun pemanfaatan misalnya penggunaan bisa ada bangunan yang sisa ini masih sisa yang digunakan baru sekitar 50% nah ini masih ada sisa itu bisa digunakan sementara oleh sakit lain yang membutuhkan ini misalnya atau bisa kalau untuk tadi kendaraan misalnya kendaraan dinas jabatannya udah lebih itu bisa di alih fungsi jadi kendaraan operasi apabila membutuhkan seperti itu itu untuk penggunaan bisa juga dimanfaatkan bisa melalui sewa disewakan misalnya untuk kantor kas bank atau tanahnya ini masih luas nah itu bisa didirikan ATM seperti itu jadi bisa bekerja sama dengan pihak ketiga untuk dilakukan pemanfaatan baik melalui sewa ataupun yang lainnya ini nanti akan memberikan kontribusi untuk penerimaan PNWP jadi BMN tadi dapat memberikan kontribusi untuk negara seperti itu untuk optimalisasi ke depannya mungkin itu untuk materi dari kami kami serahkan ke Mbak Sopima baik terima kasih Ibu Maria atas kehan yang disambilkan baik sebelum kita menginjak ke sesetanya jawab kami ingatkan kembali untuk tadi sudah dibagikan di kolom chat ada link di situ nanti bisa dibuka ada 2 sub di situ buka yang di sosialisasi nanti ada untuk absen untuk questioner sama materi bisa di download di situ baik setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab interaktif untuk bagi peserta yang akan mengajukan pertanyaan kami buka untuk 2 sampai 3 pertanyaan saja nanti kita pilih 1 dan nanti ada surprise ada surprise ada doorpress nya ini 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 nanti 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 bagi penanya terbaik satu orang akan kami pilih untuk hadiahnya akan kami kirim ke kantor masing-masing baik videonya videonya bisa dihidupkan oh bisa dilihat yang lain kedua mas ismi ismi mas ismi mas ismi mas ismi mas ismi monitor Mas Ismay Mas Ismay silahkan mohon videonya dihidupkan ya Pak biar kita tahu bisa lihat biar yang lain bisa kenalan juga tentang Hai bahan-bahan dari kondisi luasan itu untuk Hai setelah nantinya 200-30 segi saat ini yang sedang dimanfaatkan contohnya sementara lep-lep bawah seluruh Hai ketika depan kalau sudah selesai penelitian untuk untuk wajib melakukan perubahan tersebut apa-apa kelima saksi atau bagaimana sistem saat ini kami mempunyai dan operasional sebanyak delapan ini sedangkan S3 ada enam nah kalau lagi di untuk pengajuan penggaraan S3 plus satu ada artinya kami ada tujuh ini apakah tempatnya kami bisa optimasikan dengan sewa atau dihapuskan terima kasih terima kasih Mas Ismi atau pertanyaannya ini luar biasa nih bagus nih pertanyaannya ya untuk yang yang pertama tadi ada rumah negara ya Mas ini yang dipinjam yang digunakan sementara oleh Bawaslu ya iya nah ini kalau melihat dari tipenya itu kan termasuk luas ya ini tidak termasuk tipe rumah negara atau ini kalau untuk optimalisasi tadi salah satunya itu bisa dialih fungsi Mas kalau emang itu bukan spesifikasi rumah negara dan memang tidak digunakan untuk rumah negara bisa pernah dialih fungsi yang menjadi gedung kantor atau gedung arsip dan lain-lain Nah kalau emang secara SBSK standarnya saktor BPS ini sudah cukup gedung kantornya gitu dan saktor lain membutuhkan nah itu bisa di alih fungsi atau di alih status di alih status kan ke saktor lain yang membutuhkan ini karena kita ini dalam rangka semangat untuk apa aku optimalisasi aset jadi kalau emang ada aset yang tidak digunakan dan saktor lain sangat membutuhkan Nah itu bisa dilakukan alih status ke penggunaan ke saktor yang lebih membutuhkan seperti itu untuk kedepannya kemudian untuk yang caraan tadi ya kan harusnya kalau secara standar tadi di BPS itu ada 7 unit namun ini ada 8 unit ini jadi kelebihan satu unit itu bisa di apa dibicarakan dulu di internal kementerian lembaga tadi misalnya di BPS Kabupaten itu butuh nggak kendaraan operasional kalau butuh bisa diserahkan ke BPS Kabupaten misalnya Kabupaten Sleman atau Kabupaten Bantul ternyata kalau udah penuh semua udah sesuai standar semua bisa bisa di diserahkan ke DKI lain ya karena ini masih banyak yang memerlukan nah tapi kalau memang salah satunya tadi sudah rusak berat yang masih 7 atau 8 unit tadi saya suka sudah membebani anggaran juga untuk dipelihara itu bisa dihapuskan yang salah satunya kalau sudah sesuai aturan ya sudah rusak berat kondisinya gitu nah itu bisa bisa untuk syarat kendaraan tadi yang rusak berat kan maksimal 7 tahun dan kondisinya sudah di bawah 30% itu bisa diajukan penghapusan nanti tinggal yang tujuhnya itu sudah sesuai standar harapan kami semua satkar tadi untuk aset-asetnya itu juga sudah sesuai standar gitu karena ini kan kita lagi semangat bersama ya Mas untuk memperbaiki jadi dari KPK NL nanti melakukan pembinaan maupun juga pengawasan seperti itu dan di setiap satkar juga bersama-sama untuk melakukan tadi perbaikan pengelolaan WMN biar lebih tertib mungkin itu Mas Ismail kalau memang membutuhkan ya tadi kan kalau untuk gedung kantor misalnya udah udah sesuai standar nih udah cukup di kantor BPS itu jadi enggak enggak perlu tambahan kantor gitu kan kemudian arsipnya ternyata banyak ya dan butuh ruang sendiri dan gedung sendiri nah itu bisa diajukan alih fungsi itu enggak ke kami cukup di kementerian lembaga masing-masing untuk izin alih fungsinya jadi misalnya bangunan gedung arsip atau untuk gangguan gedung perpus dan lain-lain itu bisa bisa di permohonan alih fungsi kemudian disimaknya nanti direklas jadi apa sesuai punya tadi nah ini disini kami juga mengingatkan Bapak Ibu juga agar melakukan tertib penata usahaan ini karena pas di lapangan ya kita menemui banyak apa kejadian gitu disimaknya kebangunan gedung kantor ternyata setelah kita cek ternyata itu gudang arsip atau gudang pertemuan nah karena kalau itu bunyinya tadi gedung kantor itu harus kita hitung SPS nya dan itu harus sesuai standar yang tadi sesuai jumlah pegawai dan lain-lain makanya kalau disakir Bapak Ibu tadi ada pencatatan yang masih belum tertib itu bisa ditertibkan juga jadi seperti itu Hai enggak masih semuanya ya masih semuanya sama-sama selanjutnya tadi Mbak Prima mungkin yang tertunda ya boleh Mbak Prima belasang ya ya silahkan Mbak kalau tidak 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 Halo Mbak Brema gimana Mbak kedengaran suaranya Mbak Brema halo ya ya belum belum Sambil menunggu Mbak Prima Untuk menuliskan pertanyaannya Ada lagi satu orang lagi Pertanyaan Bisa resen Silahkan Bapak Ibu Ini ada hadiah menarik Kalau misalnya mau bertanya Bukain Mungkin ada pertanyaan di kolom chat Kami ada satu pertanyaan di kolom chat Coba Dari mana Dari mana Pak Ini dari dari Balibat Dari Balibat Dari Balibat Dari Pak Tijong Ya Ya gimana Pak Mengenai jalan jinas Kalau disini Tangan Tarangan Selama Sama Sama Satu Abad Terus Terus Minta Tangan Benar Untuk jinas Dari 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 terima kasih untuk pertanyaannya nah ini kendaraan dinas jabatan ya kalau untuk kendaraan dinas jabatan tadi yang melekat di jabatan jadi untuk yang yang kepala kantor jadi unit eselon 2 nya ya hanya 1 jadi untuk kendaraan dinas jabatannya nanti 1 unit untuk pimpinan eselon 2 tadi dengan spesifikasi yang sudah diatur di PMK SBSK ini, kemudian untuk kendaraan operasionalnya tadi untuk eselon 3 nya kan ada 1 ya 1 unit kemudian ada yang jabatan fungsional untuk jabatan fungsional tadi tadi untuk apa itu setara setara eselon berapa gitu jadi kalau setara eselon 3 nya kita nanti bisa dilihat di standar barang standar kebutuhannya tadi mungkin itu untuk pertanyaan dari Pak Tejo di sampan Pak terima kasih sekarang kita tadi pertanyaannya Mbak Prima BASML atasnya Mbak Prima atasnya Mbak Prima ya itu atasnya Mbak Prima dia ada 2 pertanyaan nomor 1 nya terkait deselonisasi seperti yang ditanyakan Pak Ponidi di tempat kami sekarang hanya ada 1 eselon 3 dan 1 eselon 4 sehingga ada 2 rumah negara golongan 1 tipe D yang ditempati bukan eselon 4 mohon utin bertanya terkait rumah negara oh bukan itu oh gitu ya jadi itu tadi ya sudah sudah eselonnya saya bukan eselon 4 karena golongan boleh kan boleh 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 tapi kalau setel ini untuk yang golongan 1 tipe D itu untuk eselon 4 atau setingkat eselon 4 atau pelaksana dengan golongan 3 pelaksana golongan setidak-tidaknya golongan 3 itu boleh itu boleh menggunakan rumah negara golongan 1 tipe D seperti itu Pak sebenarnya itu tadi yang dijelaskan sama Mbak Maria kan tentang rumah dinas jabatan sebenarnya disitu ada beberapa tipe apa ini klasifikasi untuk setiap rumah negara itu yang bisa menempati siapa saja jadi gak harus dia itu pejabat eselon 4 bisa juga dengan pelaksana dengan golongan minimal 3 atau mungkin fungsional yang setara dengan eselon 4 atau fungsional setara dengan eselon 4 itu bisa nanti silahkan dibuka peraturannya di PMK nya nanti jelas disitu ada semua oke udah Mbak Prima udah gitu ya Mbak Prima sementara satu lagi boleh kita akan ini bacakan satu pertanyaan lagi dari Masipung ya Woltekas mohon izin bertanya terkait rumah negara sehubungan tidak berpenghuni kalau mau dimanfaatkan untuk sewa apa yang harus dilakukan apakah perlu ada fungsi silahkan Mbak Muri ini terkait dengan rumah negara tadi ya kalau untuk rumah negara untuk pemanfaatannya kan karena rumah negara sendiri kan rumah yang ada kaitannya dengan penghuni ya jadi ya harus dihuni gitu jadi untuk sewanya itu belum bisa dilakukan melalui mekanisme sewa seperti itu jadi kalau ada rumah negara tadi yang nganggur gitu dan tidak digunakan untuk TUSI tadi bisa di apa diserahkan ya untuk di satger lain di lingkup kementerian kesehatan misalnya itu ada yang mermerukan atau tidak kalau ada di lingkup internal kementerian dulu ditawarkan seperti itu kalau memang sudah tidak ada juga nah itu bisa di alih fungsi kalau memang itu sudah tidak digunakan tidak digunakan untuk rumah negara misalnya memerlukan ruang untuk arsip namun untuk namun untuk apa alih fungsi tadi harus dengan izin dari kementeriannya masing-masing ini kalau tidak bisa juga itu bisa diserahkan kami ke Pelengola karena ini kan termasuk aset ideal ya yang tidak digunakan untuk TUSI seperti itu bisa diserahkan kami karena beberapa satger sudah apa menyampaikan KPK anal itu minta itu kalau ada aset ideal berupa rumah negara itu kami minta mbak seperti itu jadi ada beberapa satger yang memang memerlukan rumah negara apabila satger bapak ibu kelebihan dari rumah negara bisa diserahkan kami untuk kami lakukan pengelolaan aset idealnya nanti untuk diserahkan ke satger lain yang memerlukan baik ini kan itu mas baik kami sudahi untuk sesi pertanyaan jadi pertanyaan untuk sesi pertama kami sudahi langsung aja ya mbak kira-kira yang dapat hadiah ini penanya terbaik ini siapa mbak kalau menurut mbak Maria ini semuanya bagus-bagus pertanyaannya bapak ibu tapi saya juga tetap harus memilih satu ya yang menurut saya ini luar biasa pertanyaannya dari mas Ismi BPN selamat mas Ismi selamat mas Ismi dapat merjandisnya nanti kita kirim ke BPS Provinsi baik kita lanjutkan sesi yang berikutnya terima kasih untuk mbak Maria atas informasi dan pengetahuan yang dibagikan kita lanjut sekarang ya bapak ibu bersama saya di samping kiri tadi sudah saya perkenalkan ada mbak Suprobowati dari seksi pengelangan kayaan negara juga akan memberikan info lagi tentang teknis pengukuran SBSK yang sudah kita lakukan implementasinya seperti apa mungkin yang beberapa satkar yang sudah kita datangi sebelumnya mungkin sudah agak-agak tahu tapi nanti akan kita jelasin lagi akan dibantu oleh mbak Suprobowati oke mbak kami bersilakan waktunya terima kasih kepada mbak Subdi atas waktunya tapi kalau mbak Maria tadi mungkin analisis pengelolaan saya anak kekan agar senior saya junior saya anak magang saya jadi KPKN untuk Jakarta ini baru sekitar belum ada setahun di KPKN ini jadi saya masih junior jadi nanti kalau ada sesuatu yang masih kurang tepat mungkin bapak ibu disini malah lebih senior mungkin daripada saya jadi bisa berbagi lebih nah terkait tadi implementasi ya mbak itu kan sebenarnya sudah kita lakukan sejak tahun kemarin malah ya tahun kemarin khusus Kementerian Keuangan sejak tahun 2020 implementasi itu sudah kita lakukan tahun ini mungkin lebih banyak lagi lebih banyak lagi Satker yang sebagai targetnya ya kan ada 53 Satker wah nah seperti apa perbedaannya tujuannya seperti apa boleh mas di next aja langsung di show boleh gak mas slide show slide show bisa gak mas siap sebentar ya bapak ibu mohon bersabar ini bukan ujian oke sudah sudah ya minta tolong lanjut mas lanjut mas lanjut lanjut mas stop dulu nah ini salah satu tujuan utamanya mbak dalam pengukuran tingkat kesesuaian ini adalah untuk optimalisasi sekali lagi BMN seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh bu Henny dan mbak Maria bahwa memang tujuan dari pengukuran tingkat kesesuaian ini adalah optimal adalah BMN yang lebih optimal sesuai dengan amanat gun menteri bahwa BMN tidak boleh lagi tidur dan harus digunakan dengan optimal seperti itu nah selain untuk optimalisasi ini juga tujuannya adalah untuk efisiensi adaran belanja terutama terkait dengan belanja modal dan baik pengadaan maupun pemeliharaan seperti itu nah ini kalau kita bicara tentang belanja modal maupun belanja pemeliharaan ya mbak ini seperti yang tadi disampaikan juga sama mbak Maria dengan adanya optimalisasi BMN ini kita bisa hemat belanja modal maksudnya contoh ada Satker A Kementerian A yang punya gedung kantor dua padahal kebutuhannya dia hanya satu nah satu gedung ini bisa kita gunakan atau mungkin bisa di operasikan penggunaan sementaranya oleh misalnya Satker dari satu kementerian ataupun oleh Satker lain dari kementerian lain nah akibatnya apa Satker yang awalnya butuh nih belanja modal untuk membangun gedung jadi gak usah bangun gedung cukup menggunakan aset-aset yang tidak dipergunakan oleh Satker Satker seperti itu itu bentuk efisiensi anggaran belanja nah kalau misalnya memang ternyata mungkin tidak dalam satu mungkin tidak gedungnya terpisah tapi mungkin dalam satu gedung dan sisa yang tidak digunakan itu hanya sedikit mbak itu gak mungkin dong kalau kita serahkan atau kita gunakan oleh satu Satker mungkin gak cukup nah itu alternatifnya bisa juga kita sewakan atau kita manfaatkan kita manfaatkan ini atau kita sewakan ini bisa untuk kantin bisa juga untuk kooperasi bisa juga mungkin untuk dioperasikan pihak lain untuk kasbang atau untuk apa ya yang kecil-kecil ya fotokopi atau apa yang mendukung layanan seperti itu bapak ibu kalau kita menggunakan bentuk pemanfaatan seperti tadi sewa selain BNN jadi lebih optimal kita juga berperan dalam PNBP penerimaan negara bukan pajak jadi seperti itu ada lanjut bisa lanjut next lanjut saja next kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa ditanyakan ya bapak ibu nanti di akhir di akhir sesi ini nanti dapat hadiah juga iya masih ada satu hadiah lagi untuk penanya terbaik sebentar ya ada sedikit kendala kendala freeze gilang sudah lanjut ya mbak sudah lanjut ya mbak jadi beberapa poin penting terkait pengukuran tingkat kesesuaian ini tahun 2021 adalah tahun kedua pelaksanaan pengukuran tingkat kesesuaian sebelumnya mbak tolong mbak nah ini beberapa poin penting ya bapak ibu tahun kedua seperti yang tadi sudah kami sampaikan tahun 2020 sudah pernah dilakukan dan tahun 2021 ini adalah tahun kedua pelaksanaan pengukuran pengukuran ini dilaksanakan untuk optimalisasi serta efisiensi anggaran belanja dan mendorong peningkatan penerima negara poin penting nomor tiga pengelolaan dan penata usahaan PMN yang sesuai dengan ketentuan menjadi kunci penting untuk menunjukkan kontribusi PMN kepada APPN nah ini salah satu tadi sudah dibahas juga bahwa pada saat kami melakukan pengukuran ternyata banyak ditemukan BMN yang dicatat atau didaftarkan tidak sesuai dengan kondisi atau fungsinya di lapangan ini contoh saja misalnya ada gedung kantor yang ternyata dipergunakan sebagai gedung arsin nah ketika kami melakukan pengukuran itu pasti hasilnya pengukuran itu tidak sesuai mbak nah ini menjadi satu catatan penting bahwa ke depan itu diharapkan aset tersebut jadi lebih optimal nah salah satu caranya mungkin bisa dialih fungsikan jadi yang awalnya tercatat sebagai gedung kantor bisa dialih fungsikan sebagai gedung asib atau mungkin juga ada gedung kantor yang jadi gedung pertemuan nah itu beberapa ada yang berubah menjadi gedung pertemuan nah kalau berubah menjadi gedung pertemuan silahkan bapak ibu mengajukan perubahan alifungsi ke masing-masing kementerian lembaga kemudian selanjutnya dilakukan reklasifikasi di simak PMN-nya itu adalah salah satu bentuk tertik dari administrasi dan penata usahaannya ya selanjutnya poin lain adalah pengelola barang KPKNL di sini memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian BMN dan poin terakhir adalah dalam melaksanakan tugas fungsi pembinaan pengawasan pengendalian dan pemeliharaan BMN dilaksanakan kegiatan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SPSK terhadap data BMN yang ada pada selanjutnya mbak ini gambaran umum pengukuran yang kami laksanakan di tahun 2020 dan tahun 2021 apa perbedaannya pada tahun 2020 memang pengukuran BMN dilaksanakan terbatas pada Satker Kementerian Keuangan gampangannya mungkin tahun 2020 pilot project kita terbatas pada Kementerian Keuangan kemudian yang dilakukan itu hanya sebatas pengukuran dan yang bertugas mengisi formulir adalah KPKNL nah apa bedanya di tahun 2021 ini nah kalau di tahun 2021 ini fokus pengukurannya pada 61 Satker selain Kementerian Keuangan dan BMN pada Kementerian Keuangan yang belum diukur kegiatannya ada dua yaitu pengukuran kesesuaian penggunaan PMN dan optimalisasi atau pengukuran kembali PMN target yang sudah diukur di tahun 2020 selanjutnya tugas KPKNL juga tambah gak cuman tahun kemarin kita melakukan pengisian formulir tapi sekarang kita juga sudah melakukan penghitungan nah terkait formulir tadi juga tahun kemarin yang bertugas mengisi formulir adalah KPKNL tapi tahun ini Satker juga memiliki kewajiban untuk memastikan kembali data yang tersaji data yang tersaji atau data yang diisikan di formulir itu sudah benar karena disitu nanti ada terdatangan Bapak Ibu selaku saat mankerja seperti itu kita lanjut pembahasan terkait optimalisasi ini ini optimalisasi nah ini memang optimalisasi ini dilakukan khusus untuk Satker yang sudah diukur SPSK pada tahun 2020 itu yaitu Satker Satker pada Kementerian Keuangan nah optimalisasi ini dilakukan untuk mengukur tingkat perubahan dari setiap NU yang telah diselesaikan di tahun 2020 jadi misalnya tahun kemarin kita sudah mengukur KTPBC nah terus tahun ini kita melakukan optimalisasi atau kita memastikan kembali mengecek kembali pengukuran SPSK tahun kemarin mungkin yang belum optimal ya mungkin belum optimal nilainya masih di bawah 75% nah tahun ini diharapkan sudah lebih optimal lagi nilainya sudah lebih tinggi bisa 80% atau 90% kesesuaiannya dan mungkin juga bisa lebih apa ya mungkin bisa lebih dioptimalkan mungkin digunakan oleh pihak lain atau mungkin ada yang disewakan seperti itu mungkin mungkin mbak yang tahun ini kita ukur baru pertama kali bisa jadi ya tahun depan menjadi target optimalisasi bisa jadi tapi kita belum bisa memastikan itu itu betul sekali berkaca pada pengalaman tahun ini berkaca pada pengalaman tahun ini target di tahun 2020 menjadi target optimalisasi di tahun 2021 nah bisa saja BMN yang tahun ini menjadi target di tahun 2021 tahun depan menjadi target di 2021 jadinya target optimalisasi jadinya mau bagaimanapun kami harapkan BMN yang menjadi target tahun ini pada Satger Bapak Ibu tahun depan bisa lebih optimal lagi jadi bisa alternatifnya tadi sudah dijelaskan banyak ya oleh mbak Maria ada tadi digunakan oleh Satger sendiri Satger sendiri di alih fungsikan tadi ya mbak kemudian di alih status di alih status penggunaannya diserahkan penggunaan sementara atau pemanfaatan oleh yang lain baik itu disewakan atau pinjau pakai juga bisa dengan pemda pakai itu dengan pemda atau dengan desa bisa dengan pemda itu bisa menjadi salah satu alternatif seperti itu kemudian terkait juga misalnya rumah negara rumah negara nih mbak yang besar-besar mungkin tidak hanya bisa dialih statuskan menjadi mungkin gedung kantor atau gedung arsif tapi mungkin bisa juga jadi mes atau asrama misalnya rumahnya besar jumlah kamarnya misalnya ada lebih dari enam atau lebih dari dua lantai atau dua lantai yang terlalu luas bisa dirubah menjadi mes seperti itu dan dipergunakan oleh pegawai lebih dari satu bersama-sama seperti itu lanjut lagi mbak nah ini BEMN target pengukuran untuk tahun ini itu berupa tanah bangunan gedung kantor kemudian rumah negara kemudian bangunan gedung kantor kemudian ada rumah negara mes asrama atau bungalow lanjut mbak ini peran masing-masing unitnya next nah pengguna barang diharapkan mampu memberikan arahan kepada satger dan melakukan evaluasi kemudian untuk KPKNL ya tugas kita ada sosialisasi seperti sekarang kemudian pendataan perhitungan kemudian laporan rekap dan laporan nah untuk bapak ibu selaku satger di sini sebenarnya kami harapkan adalah satu menyiapkan data terkait pendataan awalnya kemudian melakukan penyerahan data dan pendampingan pelaksanaan pendataan oleh KPKNL kemudian mengkonfirmasi dan mengkoreksi data hasil pendataan jadi nanti bapak ibu diharapkan untuk tidak bosan-bosannya dengan ibu-ibu di KPKNL nanti dikit-dikit L4 mbak lo lagi lo lagi datang atau konfirmasi lewat WA menanyakan data jadi mohon bantuannya bapak ibu semuanya form sbsk bapak ibu kita konfirmasi lagi nanya lagi minta tanda tangan seperti itu nanti kami mohon bantuannya lanjut mbak ini contoh form kami akan mencoba menjelaskan tapi ini kecil banget ini bisa di zoom gini gak sih gak bisa ya gak bisa di zoom kalau dari bapak ibu kelihatan gak ya di kantor masing-masing ini formulirnya mungkin jelaskan secara ini aja mbak garis besarnya garis besarnya aja ya karena mungkin beberapa satkar yang sudah kami datangi untuk pengisian ini mungkin sudah tahu kali ini cari pengisiannya ya oh enggak isi pengisiannya mungkin ada yang sudah tahu juga baik ini semoga bisa di ini masing-masingnya bapak ibu ya nanti mungkin bisa minta file-nya ke masing-masing dari petugas dari KPKN yang datang boleh nanti kalau ada yang datang atau menanyakan datanya boleh mbak saya minta contoh formnya atau saya minta form isi atau mau saya copy datanya yang sudah jadi ya boleh lah ini contoh formulir pendataan untuk bangunan gedung kantor yang perlu diperhatikan dan perlu diisi terkait dengan formulir tanah bangunan itu yang pertama adalah nomor PSP gitu nomor PSP tanah bangunan gedung kantor nah jadi bapak ibu yang tanah gedung kantornya belum di PSP kan ya diharapkan untuk segera dilakukan pengajuan PSP nya karena memang ini juga nanti kalau bagi sakur yang pakai RKBMN itu gak bisa ya mbak iya harus ada tanda merah nanti yang belum PSP dan itu harus di PSP dulu untuk mengajukan RKBMN seperti itu jadi memang salah satu yang penting di sini ini adalah nomor PSP kemudian yang kedua ada luas tanah luas tanah ini sesuai dengan sertifikat dan KIB kemudian ada BBMN bangunan yang digunakan sendiri itu nanti diisi dengan luas dasarnya kode barangnya juga nama barang luas dasar bangunan luas bangunan secara total dan jumlah antai bangunan nah bangunan yang diisi di sini itu itu adalah semua bangunan yang berdiri di tanah bangunan gedung kantor itu jadi misalnya ada satu tanah bangunan gedung kantor di atasnya ada sepuluh gedung kantor misalnya gak cuman gedung kantor ya misalnya ada rumah negaranya ada parkirannya ada gedung pertemuannya ada musolahnya ada apa lagi satpam ada taman semua 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 yang ada di atas tanah itu harap diisikan di formulir itu kemudian koefisien dasar bangunan koefisien dasar bangunan ini adalah aturan yang dikeluarkan oleh masing-masing pendapatan itu poin-poin yang harus diisi di formulir tanah bangunan gedung kantor kemudian untuk formulir tanah rumah negara nah formulir tanah rumah negara ini yang perlu untuk diisi yang pertama sekali lagi PSP sama PSP jelas kemudian ada golongan rumah negaranya ada totalnya kemudian ada rumah jumlah masing-masing rumah negara yang ada atau berdiri di atas tanah rumah negara tersebut jadi misalnya rumah negara tanah rumah negara golongan 1 di atasnya berdiri 10 rumah negara nah silahkan diisi masing-masing rumah negaranya ada nuk berapa kode berapa luas dasar bangunannya berapa dan luas bangunannya berapa kemudian juga perlu kami sampaikan untuk tanah rumah negara itu sebisa mungkin di kolom keterangan kita tambahin SIP-nya Mbak yang dihuni siapa ya itu paling penting ya Bapak Ibu sekalian jadi kalau ada rumah negara yang dihuni itu harus berdasarkan SIP yang sudah dibuat penunjukkan penunjukkan penghuninya itu siapa harus jelas karena rumah negara kan ada tarifnya ya Mbak yang sewa untuk dimasukkan ke PNBP juga SIP itu apa Mbak surat izin penghunian ya nah untuk yang pengukuran SBSK ini nanti kami juga minta ya kopi apa kopian untuk SIP-nya jadi kalau yang ada penghuninya selain mengisi form pendataan ini juga menyampaikan kopi SIP-nya ke kami itu salah satu dokumen lanjut pendataan tanah mes dan asrama nah ini nanti poin pentingnya sama Mbak seperti tadi yang pertama adalah PSP kemudian ada bangunan seluruh bangunan yang berdiri di atas tanah mes tersebut jadi misalnya ada lima mes silahkan masing-masing mesnya masing-masing bangunan mesnya ditulis kode barangnya nama barangnya kemudian loopnya luas jumlah lantainya jumlah dasar bangunannya seperti itu itu untuk tanah mes asrama selanjutnya untuk gedung kantor nah ini agak sedikit memang agak sedikit ribet tapi kami mohon bantuan ya kalau bagi Bapak Ibu yang masih memiliki gambar dasar dan gambar dasar apa ya pembangunan SPDRAWING atau SPDRAWING atau BLUEPRINT bangunan pada saat pembangunan itu akan sangat membantu karena kami akan menggunakan itu sebagai dasar untuk pengisian pendataan formulir khusus bangunan gedung kantor seperti itu tapi kalau tidak ada nanti kami akan melakukan pengukuran untuk masing-masing ruangan di kantor Bapak Ibu nah untuk formulir pendataan bangunan gedung kantor ini tidak hanya ruangan masing-masing masing-masing ruangan yang perlu diukur tetapi juga menyesuaikan jumlah pegawai jadi nanti kami akan meminta data pegawai yang berkantor di kantor tersebut jadi bangunan tersebut ya jadi misalnya ada dua bangunan gedung kantor masing-masing misalnya jumlah pegawainya berbeda jumlah pejabatnya juga berbeda nah itu nanti kami mohon bantuan untuk memberikan data yang sesuai gedung A berapa pegawainya berapa pejabatnya gedung B berapa pegawainya dan berapa pejabatnya karena ini nanti sangat menentukan dalam pengukurannya seperti itu dan penghitungan beberapa poin penting dalam formulir pendataan bangunan gedung kantor ini nanti adalah yang pertama ruangan pejabat baik eselon 2 atau eselon 3 sebagai kepala kantor kemudian juga ruangan eselon 4 sebagai kepala kantor kemudian ada juga disini sudah masuk disini juga sudah masuk ruang pejabat fungsional golongan 4 dan golongan 3 itu sudah ada nanti bisa kami sesuaikan jadi untuk beberapa kantor yang memang sudah tidak sudah de eselonisasi yang sudah tidak memiliki lagi eselon 4 dan eselon 3 pengukuran SBSK nya disini sudah ada dan tadi aturannya juga sudah ada ya mbak sepertinya kalau untuk fungsional golongan 4 itu 17 meter kalau tidak salah iya seperti itu kemudian selain ruangan utama ruangan bekerja juga ada nanti ruang penunjangnya next oh iya sebelum itu nanti ruang kantornya ruang pelaksananya juga diukur mbak jadi kalau misalnya ruang pelaksananya dalam satu ruangan nanti kita ukur jumlah pegawainya berapa seluruh ruangan yang dipakai untuk pegawai itu nanti kita jumlahkan maksimal per pegawai itu sebesar 5 meter kemudian untuk ruang penunjang ruang penunjang ini ruang tambahan ya jadi ada ruang rapat utama ada ruang aula ada ruang arsip ruang fungsional itu bisa berupa ruang rakasi musola jenset nah seperti itu kemudian ada toilet ada ruang safer lobby dan ruang pelayanan nah untuk ruang pelayanan ini nanti kami juga mohon bantuan terkait jumlah layanan yang diberi jumlah orang yang pengunjung yang datang di kantor rata-rata per hari untuk sampai dengan 25 25 orang ya itu ada untuk menentukan luasannya sendiri luasannya semakin banyak jumlah orang yang hadir maka ruang pelayanannya semakin luas seperti itu kemudian itu sih yang harus diisi sebenarnya kalau untuk gedung kantor itu beberapa saker ini ada yang unik-unik mbak karena ada yang memiliki seperti gedung laboratorium nah itu nanti itu ada kejahatan khusus ya betul jadi nanti di bagian paling bawah itu ada luas sebagai ruangan khusus ini misalnya Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang memiliki khusus laboratorium atau apa yang memang tidak ada standarnya di SBSK itu bisa ditambahkan di ruang khusus seperti itu lanjut saja mbak nah ini untuk rumah negaranya untuk rumah negara poin yang perlu diisi yang pertama adalah SIP selain PSP ada SIP kami berharap Bapak Ibu memberikan data terkait yang pertama adalah penghuni jabatan penghuninya kemudian nomor SIP nama penghuninya jumlah penghuni dan nama penghuni realnya sebenarnya yang paling penting SIP sama jabatan penghuni sih biasanya betul yang perlu diukur pada rumah negara itu satu ruang tamu kemudian ruang kerja ruang duduk ruang fungsional ruang makan ruang tidur kamar mandi dapur budang garasi ruang tidur pramu wisma ruang cuci dan kamar mandi jadi setiap ruangan dalam rumah itu nanti akan dilakukan pengukuran seperti itu next aja mbak ini contoh formulir untuk bangunan mes dan asrama untuk bangunan mes dan asrama itu dipisahkan unit kamarnya unit kamar dengan toilet dan unit kamar tanpa toilet kemudian ruangan yang lain seperti mirip rumah sebenarnya nanti ada gudang ada ruang cuci ada toilet ada ruang lakrasi garasi dan lain sebagainya lanjut lagi mbak nah ini data yang kami perlukan ketika melakukan pengukuran sebenarnya ini bapak ibu mungkin bisa melakukan pengukuran sendiri ya sebelum mungkin dengan dasar ini pengukuran apakah bangunan gedung saya sudah sesuai dengan SBSK atau belum itu bisa kita kan cuma sampling ya mbak jadi gak semua bangunan kita ukur cuma berdasarkan target saja jadi kalau misalnya bapak ibu ada barang yang memang pengen diukur SBSK-nya sendiri boleh biar tahu ya betul sekali biar tahu sebenarnya ini sudah sesuai atau belum nah data atau informasi yang diperlukan satu adalah kode barang yang kedua adalah nub barangnya kemudian luas BMN targetnya kemudian ini tadi SKFPSP ya ada kemudian KDB dan RTRW-nya selanjutnya ada SIP atau strategi penghunian rumah negara dan informasi terkait penghuninya jadi siapa penghuninya jabat S1 3 jabat S1 4 atau S1 2 kemudian jumlah jabatan jumlah pegawai ASN-nya jumlah pengguna layanan per hari kemudian jenis dan jumlah ruang penunjang pada bangunan gedung kantor target kemudian dokumen persetujuan penggunaan sementara dioperasikan pihak lain pemanfaatan dan pengelola barang KPKN Kandil DCKN atau Direkturat PKNSI ini dokumen persetujuan jadi misalnya dalam jadi misalnya di bangunan Bapak Ibu itu ada yang dimanfaatkan sebagai kooperasi atau sebagai kantin atau mungkin ada ATM seperti itu itu bisa menjadi pengurang dari di bangunan tadi harus ditambahkan pada bangunan tadi bangunan gedung kantor misalnya itu ada di bagian apa ya ada kok luas yang dimanfaatkan nah ini ada nanti bisa diperhatikan ada luas yang dilakukan pemanfaatan luas yang dioperasikan pihak lain itu berapa ruangannya berapa luasnya seperti itu sudah ada dan itu sebagai pengurang jadi tampaknya lebih optimal bangunannya seperti itu kalau kita lakukan penghitungan iya betul dan yang terakhir pendampingan saat kelaksanaan pengambilan data informasi sangat penting ya ini Bapak Ibu karena kami tanpa Bapak Ibu semua kita kayaknya gak bisa kita gak bisa ngisi form yang harus diisi untuk mengukur penggunaan BMN dengan SBSK ini terima kasih sudah oke untuk sesi kedua terima kasih Mbak Prabowo ya sama-sama ayo sekarang oh iya sesi tanya jawab lagi kita buka sesi tanya jawab yang kedua disini silahkan melakukan raise hand masih ada satu lagi souvenir untuk sesi kali ini baik sebentar ada yang raise silahkan atau kalau enggak silahkan ditulis di kolom chat nanti akan kami pilih 2-3 pertanyaan semoga apa ibu suaranya apa ada yang ditanyakan terkait pengukuran balik yang dari bawah aja belum ada ya ini jangan-jangan dimatiin pada istri istirahat semua ini Mbak sebentar lagi akan kita selesai setelah ini kita masih ada doorpress lagi loh Bapak Ibu sekalian masih ada kuis nanti ini yang ada hadiahnya lagi mau enggak sudah tadi masih pun sudah setelah itu ada enggak setelah setelah itu nah itu oh oh enggak dari mana dari mana Pak ini dari Bali masih lagi oh oke jalan oke jalan gimana Pak ini pengukuran ini apakah lebih dua baik lagi dari tentu soalnya jika 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 kita siap dulu perkurangannya atau kalau maju tidak bisa membantu itu jadi Pak yang sudah diukur oleh KPKNL apakah perlu diukur lagi oleh Satkar gitu ya Pak ya sama sama yang yang sudah atau Bapak dari Satkar terima kasih untuk yang sudah diukur oleh KPKNL kalau memang Satkar berkeinginan untuk mengukur kembali boleh Pak atau bisa minta data ke KPKNL juga bisa ya nanti akan kami share data karena juga karena juga ditandatangani oleh Satkar jadi nanti bisa Bapak simpan dan kami simpan kemudian kalau untuk PMN lain Pak karena memang KPKNL ini hanya sampling ya Pak terbatas kami hanya melakukan pengukuran pada Satkar target yang sudah ditargetkan oleh kamar rusak itu nanti kalau untuk PMN lain monggo Pak bisa nanti kalau menggunakan form pendataan dari kami boleh Pak silahkan bisa dibantu nanti kami share formnya bisa diisi Pak untuk PMN lainnya di luar PMN target ya Pak begitu Pak terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak bisa videonya enggak masih untuk untuk ukuran yang bisa dikatakan pengumpulan itu yang kedua pertanyaannya itu dari sekarang yang tidak kita gitu apa saja yang perlu kalau untuk pengukuran dari KPKNL kami hanya mengukur BMN dari satker target ya Pak target ini sudah ditetapkan oleh kantor pusat kami kami berjumlah 215-0 jadi hanya terbatas pada itu Pak untuk BMN lain-lain pada satker Bapak bisa dilakukan pengukuran masing-masing Pak self-assessment kira-kira luasannya seperti apa bangunannya seperti apa itu bisa dilakukan pengukuran masing-masing Pak mungkin kalau di B2B2KS belum kami datangi ya ya Mas ya Mas Henry nanti mohon disiapkan kalau nanti pasti dihubungi sama KPKNL untuk targetnya apa aja dan yang harus disiapkan apa aja ya karena ya kurang lebih seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Probo tadi ada terhadap yang harus disiapkan tapi nanti secara khususnya nanti akan dihubungi oleh Kim Gih Mas Henry senter BMN mana saja juga nanti akan dikonfirmasi kembali mungkin tidak terlalu lama lagi mungkin nanti sampai bulan Agustus kami sudah menyelesaikan semua pengukuran Gih ada lagi Hai kita ambil dari korang chat mawan ya apakah sudah ditentukan atau kita bisa minta bantuan seseorang makasih ya sudah ditentukan Pak ini ada pertanyaan jenis pelangi dari Pak Widodo BPNB untuk tim pendamping dari KPKNL apakah sudah ditentukan orangnya atau kita bisa minta bantuan seseorang makasih untuk pendampingan dari KPKNL nanti kami sudah bagi ya Pak pertim dan sudah dibagi saturnya jadi nanti Bapak silahkan menunggu saja siapa ibu-ibu cantik yang ke sana sama Pak tenang saja ini dari kondil STPN dulu Coba ini STPN ada pertanyaan apa nih Mbak Tanya Mbak tentang kendaraan operasional di tempat kami ini ketua program studi bukan kejabat eselon membantu ketua mendapat fasilitas kendaraan operasional apakah dipergolahkan kalau operasional itu sebenarnya tidak ada batasan siapa penggunanya apakah harus ya eh pejabat atau ini yang 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 bersama nah kalau operasional itu memang dipergunakan secara bersama-sama nah yang terbatas untuk pejabat itu sudah ditentukan tadi yaitu kendaraan dinas jabatan seperti itu jadi mau dipergunakan oleh siapa itu tidak masalah sebenarnya Mbak seperti itu oke satu lagi mas yang dibawanya kan WATR atau BPN itu apakah boleh jika sebuah satuan kerja mempunyai rumah negara yang diperuntukkan sebagai rumah inap andaikan ada pejabat dari pusat yang sedang dinas oh itu bisa mes ya itu ya itu berarti bukan rumah negara nanti mungkin bisa dialih fungsikan sebagai mes seperti itu kalau-kalau mes atau asrama itu kan memang digunakan saat incidental aja bisa dibutuhkan jadi tidak perlu SIP oke tapi kalau rumah negara kita harus ada surat izin penghunian yang pasti dia dihuni oleh siapa jabatannya apa seperti itu Hai Sajito mau tanya nggak nggak dapat hadiah nggak apa-apa deh boleh-boleh-boleh boleh-boleh Pak boleh silahkan Mas Raffi Ayo Lalu di sini itu ada beberapa persifikasinya lalu-lalu ada tersebut Terima kasih Mas Rofi Ini pertanyaan terkait kendaraan Jadi sebenarnya di PMK SPSK itu kan Masih mengaturnya tentang Standar barang, standar kebutuhan Kendaraan dinas jabatan Yang tadi melekat ke jabatan Pejabat negaranya Kemudian ada kendaraan dinas operasional Ini yang umum yang digunakan Untuk operasional sehari Namun ada juga kendaraan fungsional Nah ini yang di PMK SPSK Ini memang tidak diatur Mas Jadi ini karena fungsional spesifik Di masing-masing kementerian lembaga Jadi itu diatur di Aturan kementerian lembaga masing-masing Nah ini misalnya tadi di kementerian kesehatan Di rumah sakit Sarjiton Nah ini pasti ada ambulan dan lain-lain Nah itu memang di PMK SPSK Tidak diatur, jadi itu diatur di Perhatikan tersendiri Di masing-masing kementerian lembaga Misalnya kalau untuk sekolah-sekolah Ada juga bis sekolah Seperti itu ya, itu memang Tidak diatur Seperti itu Mas Raffi Oke kalau di kepolisian Ada mobil Sim keliling Sim keliling Kemudian ada Di apa Apa Mobil kebakaran Mobil kebakaran dan lain-lain Seperti itu kan Di masing-masing kementerian lembaga Ada BMN yang spesifik Atau khusus Nah itu Itu termasuk kendaraan fungsional Mas, jadi Sementara tidak diatur Di PMK 172 ini Namun diatur di Aturan tersendiri Di masing-masing kementerian lembaga Tadi kebutuhannya berapa Seperti itu Diatur sendiri oleh masing-masing Kementerian lembaga Karena kalau Kita atur itu Masing-masing kementerian lembaga Banyak sekali Apa aset-aset Tersama kendaraan yang khusus Tadi Seperti itu mas Ini oke Masing-masing kementerian lembaga Iya Masing-masing kementerian Gak ada Oke mas Raffi Terima kasih Terima kasih Ada lagi gak mbak Udah ya cukup aja yang mbak Cukup Oke kira-kira Mbak Probo Yang tadi di sesinya mbak Probo Pertanyaannya yang agak-agak menarik Atau Semuanya menarik Tapi harus dipilih salah satunya Yang paling menarik Saya juga bingung Sampai yang akan dapat ini Sampai kita Ini Voting aja Bisik-bisik Voting Silahkan mbak Probo Yang pilih Sweet aja Siap Semoga Kira-kira siapa Orangmu Siapa ya Siapa ya Mungkin untuk Menghemat Diaya pengiriman mbak Saya ngirim kembali Bate aja Dapat satu Nanti KB Ini ngirit pak Kalau nanti Mau diambil Langsung ke KPK Boleh pak Siap Siap Terima kasih Oke Sesi kita Untuk Apa Sharing Pengetahuan Sudah selesai Ini sekarang Ada ini nih Intermeso lah Bukan intermeso Ya udah mau terakhir ini Kita mau ada kuis Ini bapak ibu sekalian Jadi ada tiga Kami ada tiga Souvenir cantik Souvenir lagi Pouch Dari KPK Nari Jakarta Merchandise KPK Nari Jakarta Nanti Tata caranya Kita akan Berikan Pertanyaan Ada tiga pertanyaan Nanti yang Paling cepat Untuk mengetikan Di kolom chat Itu yang akan Jadi pemenangnya Di setiap pertanyaan Setelah kami Selesai Membajakan pertanyaan Baru Silahkan Mengetik Jawabannya Di kolom chat Bapak ibu Sekalian Oke Kita mulai ya Untuk pertanyaan Yang pertama Mana nih Pertanyaan Yang pertama Ini Gampang banget Bapak ibu sekalian Jadi Saya Bacakan Nanti yang Kedua ketiga Bisa Mbak Perlu Semua Maria Waktu Nggak Ngetiknya Nggak Pokoknya Yang paling Cepat Jadi Yang pertama Apa Kepanjangan Dari KPK NL Silahkan Bapak ibu Diketik Di chat Yang Pertama Kali Akan dapat Hadiahnya Suaranya Hilang ya Itu Nggak Yang Bisa Di Yang Paling Bawah Tuh Siapa Itu Paling 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 Oke Sudah Ada Stop Dulu Bapak Yang Menjawab Karena Sudah Ada Yang Menjawab Kayaknya Tergantung Pada Sinyal Yang Paling Cepat Kami Terima Ini Yang Paling Atas Siapa Yang Paling Atas Siapa Yang Paling Cepat Ya Sebentar Bapak ibu Kepanel Lagi Lagi Terus Lagi 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 Pak Paling Pak Paling Oke Pertanyaan Yang Lanjut Pertanyaan Yang Kedua Bapak Ibu Sekalian Silahkan Tangannya Di atas Silahkan Tangannya Di atas Kibot Siap Siap Di kolom Kemudian Silahkan Pertanyaan Kedua Apakah Kepanjangan Dari SBSK Silahkan Bapak ibu Di jawa Ayo 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 Dari BBKKP Oke Soalnya Bapak Marsudi Dari BBKKP Jawabannya Adalah Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Benar Pak Marsudi Dari BBKKP Dari Pak Marsudi BBKKP Itu Apa Ya B2 K2 K P Kita Enggak Tau B2 K2 P Apa Mbak Perjalanan Oke Satu lagi Terakhir Kuis Untuk hari ini Untuk Kegiatan Sosialisasi Kita Hari ini Mana ya Pertanyaannya Ini Agak Menarik Ini Tapi Kita Agak Sesah Dikit Tapi Gampang Silahkan Tangannya Di atas Keyboard Pertanyaannya Tuliskan Secara Lengkap Peraturan Tentang SPSK Yang tadi Sudah Dijelaskan Oleh Mbak Terima kasih coba betul enggak lebih lengkap yang mana Oh yang lengkap sarjito paling lengkap ini pake tentang atau enggak maksudnya itu yang maaf ya dari kami karena lebih cepet tapi ternyata masih masih lebih tepat yang Mas Raffi dari sarjito selamat ya oke udah habis di hadiahnya Oh iya sebelum sebelum kita nanti untuk mengakhiri sosialisasi pagi ini minta tolong bapak-ibu sekalian untuk dihidupkan videonya kami akan lakukan foto bersama ya Ayo sebentar saja mau kapung sini sama Puyuli kita foto bersama melalui itu enggak ya mohon dihidupkan semua videonya akan kami foto-foto di yang ditampilkan itu tuh eh bukan-bukan rekaan cuman kira-kira-kira videonya masih menyewas oke ya akan kami hitung ya Bapak Ibu dalam hitungan ketiga nanti akan kami foto silahkan kalau mau pakai gaya bebas ya udah penting kelihatan mukanya 123 screen capture ya Mas gitu laptop sekali lagi satu-satu dua-satu dua-satu hai 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 teman-teman lagi next halaman berikutnya belum masih ada banyak banget dan hari ini ada berapa partisipannya hari ini halaman kedua nggak ada videonya semua Hai ada yang dihidupkan videonya nggak ada ya udah halaman ketika ini aja oke Oh yang tadi udah oke terima kasih Bapak Ibu eh oke sekali lagi saya juga akan menginfokan bahwa eh kali ini mulai-mulai besok ya mulai besok kami di Seksi PKN KPKN Jakarta di bagian BMN pengelolaan kaya negara eh kami akan me Hai istilahnya apa Mbak meluncurkan 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 layanan virtual Bapak Ibu sekalian tadi di link 3 yang sudah kami bagikan akan ada dua menu yang satu sosialisasi hari ini yang kebawah ada yang dibawah namanya Mbak BTS virtual BDS virtual PKN oh virtual pak gitu BTS virtual PKN BTS virtual PKN jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau konsultasi dari kantor via Google Meet bisa langsung klik aja link yang tadi di yang di menu BTS virtual Kak orang PKN PKN oke itu nanti Insya Allah mulai besok dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang kami stand by untuk di ruang virtual ya di ruang virtual jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau konsultasi jadi nggak usah jauh-jauh KPKN bisa nanya ke situ aja ya terima kasih oke tempat rasa Bapak Ibu sekalian kita sudah memasuki akhir acara virtual kali ini apabila Bapak Ibu masih membutuhkan jawaban atau tanggapan lebih lanjut bisa menghubungi kami tadi via Google Meet via WhatsApp bisa mau email juga bisa atau mau datang juga boleh jadi tak lupa juga kami mohon feedbacknya dari Bapak Ibu sekalian untuk mengisi survei kepuasan ini kepuasan tadi yang ada yang sudah ada di link mohon diisi sebagai bahan masukan itu bagi kami sebagai penjemuran guna meningkatkan layanan kami mohon nilainya yang bagus-bagus ya Bapak Ibu jadi oke akhir kata apabila ada kekurang nyamanan dalam penyelenggaraan kegiatan kali ini kami meminta maaf yang sebesar-besarnya semoga dapat kami perbaiki pada kegiatan-kegiatan yang selanjutnya saya Sukti Fazari sebagai host kali ini dan Mbak Maria Mujayani sebagai nalasumber juga Mbak Suprabawati dari rupuk hati kami yang paling dalam mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian acara kasih saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih mohon